Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam cecah kera untuk kita semua Kembali pada request video tip ya Yang lebih banyak sekali di request tentang cara membuat bucah hijau hiper Atau apa itu, ngentrok ya, ngentrok kecer di kantangan Nah, seperti ini loh sobat-sobat semua Sebenarnya kalau kita membahas tentang itu ya, tentang hiper atau yang namanya itu extreme Itu ada beberapa versi Yang pertama, terus terang untuk hiper itu dari karakter atau pembawaan dari burung itu sendiri Itu yang pertama Terus yang kedua, melalui yang namanya setting-nya Tetapi untuk yang namanya setting-nya itu hanya berlaku pada saat burung itu dilombakan Jadi tidak bisa selamanya hiper ataupun extreme Itu memang sudah kodrat untuk menjadi hiper atau extreme itu memang dari bakat atau karakter dari bucah hijau itu sendiri Nah, yang akan kita bahas pada episode video tip ini Tentunya kita akan membuat bucah hijau menjadi hiper atau extreme di kantangan ngentrok Itu tanpa mengenal yang namanya karakter Tetapi kita menggunakan setting-nya Karena untuk karakter yang seperti itu kan susah Misalkan ada juga harganya berlipat-lipat Jadi kebanyakan dari sobat hijau mania atau sobat jambrok mania khususnya Mungkin kesusahan ya mencari bucah hijau dengan karakter yang seperti itu Tetapi untuk itu, untuk membuatnya, untuk sudah menyiapkan beberapa trik atau setting yang nantinya bisa Anda praktekan pada bulung Anda Apapun jenisnya, apapun motif ekornya, bebas dan tip ini berlaku pada semua karakter dan semua pola ekor jenis bucah hijau Warna biru, warna hijau muda, ekor pandai, ekor lupa, semua sama Intinya tip ini berlaku pada semua jenis bucah hijau yang Anda miliki Oke kita mulai berlaku Atau Cara membuat bucah hijau itu menjadi hiper Tentunya ini new setting ya Bukan setting yang sudah ada New setting, khusus banyaknya request yang diminta Yang pertama Otomatis Anda siapkan bulung yang akan Anda bersiapkan untuk setting hiper Yang pertama Yang kedua Apa itu Kukurampe Atau Bahan Untuk membuat Cucah hijau itu nantinya menjadi hiper Dan yang ketiga Persiapan Oke Kita mulai dari step demi step Atau satu demi satu langkah-langkah Yang harus Anda kuasai dan nanti Anda praktekan ya Sesuai dengan apa itu Kesukaan dari Om Pro membuat video itu berupa teori ya Jadi nanti silakan Anda praktekan sendiri Karena malah sumber ya seperti ini ya Seperti Om Pro ini Memberikan ilmu Selampai 1% Silakan Apa itu Mendalami ilmu Bukan Memberikan Apa itu Teori dengan praktek Tetapi hasilnya nol Ya Karena itu Bukan settingan Tetapi Over settingan Nah kita mulai pada Apa itu Yang pertama ya Setelah Anda menyiapkan burung Burung yang akan Anda siapkan menjadi hiper itu tadi Pastikan burung dalam kondisi yang sehat Sedang tidak dalam sakit Atau tidak sedang trouble Setelah itu Setelah Anda menyiapkan burungnya Silakan setiap hari Ya setiap hari Anda mulailah berlakukan Cucah hijau itu Dengan sistem pekap rodong Setelah di pekap rodong Ya pekap rodong Sebelum Anda memberikan rodong kepada kita itu Untuk hariannya Silakan diperlakukan hal yang sama Yaitu mandi jemur secara layaknya Anda memelihara burung Tentunya Berikut ini Nantinya Susah diikuti Untuk sobat-sobat yang Dari yang bekerja ya Karena ini memang Proses pembuatannya memang Membutuhkan waktu Itu Setelah Empat hari Di mandi jemur Untuk pekap rodong Untuk pekap rodong Anda Merelah Anda Memberikan EF Yang Dimana EF itu Terdiri dari Ulat Kompong Dan Jangkri Jadi Semisal Pada Harian Sebelum Melakukan setting ini Jangkri Pagi 4 Sore 4 Silahkan Dipakas Jangkri Saat Anda Memberikan settingan ini Yaitu Jangkri Pagi 3 Sore 3 Dan Untuk Pengendapnya Silahkan Ditambah Dua ekor Bulat Kompong Itu Hari pertama Terus Hari kedua Perlakuan tetap sama Setelah Pagi hari Ritual Atau Di Mandi jemur Seperti biasa Hari kedua Tetap Dipertahankan Tiga ekor Jambek Dua ekor Kompong Rodong Simpan dalam rumah Ya Sorenya Juga sama Perlakuan seperti itu Terus kita Masuk pada H-3 Atau Hari ketiga Hari ketiga Jambeknya Dipangkas Yang Semula tiga Silahkan Dibuat menjadi Dua Dan ulat Kongkoknya Ditambah menjadi Empat ekor Pagi Dan sore Ya Untuk H-3 H-4 Sama Untuk Perlakuan Apa itu Pemberian R-3 Kemudian Pada H-5 H-6 Pagi hari Silahkan Di Apa itu Di Rawat Seperti biasa Mali jemur Seperti biasa Biasanya Pada H-5 H-6 Akan ada Kejanggalan Artinya Kejang Mungkin Rontok Pulu Halus Biasanya Kalau belum Pernah Dilakukan Sebenernya Kejang Itu Akan Rontok Pulu Halus Dan Sedikit Over Sedikit Membang Itu Karena Efek dari yang namanya pekap kroton itu tadi serta yang namanya penambahan pada khususnya ulat bongkong pada hamil lima dan hamil enamnya silahkan canggihnya benar-benar dihilangkan atau diberikan satu ekor-ekor satu ekor canggih saja dan ulat bongkongnya silahkan diberi sebanyak enam ekor ya berlaku pada sore dan pagi hari dan selanjutnya untuk hamil 7-8 burung dimetralkan tanpa dikotong sama sekali diubar biasanya pada hamil 7-8 burung akan benar-benar terasa perubahannya dengan perubahan itu satu ya burung menjadi lebih agresif atau lebih kacor kedua burung mengalami yang namanya rontok bulu kecil serta apa itu sedikit ngembang atau OP nah di hamil 7 sama hamil 8 itu silahkan diubar supaya yang tadi bulu rontok itu tidak akan berkelanjutan dan OP nya juga akan hilang dan nantinya pada hamil 7 dan hamil 8 itu burung akan agresif untuk didis atau sering wisir karena efek dari seminggu kita memberikan yang namanya terapi tersebut dan yang selanjutnya setelah melewati hamil 8 burung silahkan di perlakukan kembali sama seperti hamil 1-6 itu tadi ya dengan cara mempertahankan satu ekor jangkrik dan enam ekor ular rontok untuk perlakuan hari-hari yang tetap sama silahkan di manajemur seperti biasanya yang penting setelah manajemur digodong bulu dan perlakuan itu sampai anda akan melombakannya yang tepat yaitu hamil 1 sebelum lomba burung benar-benar ada kondisikan dengan baik dan benar dan hamil 1 sebelum lomba itu silahkan mempertahankan settingan dengan cara memberikan satu ekor jangkrik dan enam ekor ular kongkong gitu ya lihat perubahan di saat dua minggu ya hampir dua minggu menerima settingan seperti itu yang tadinya merontok dia sudah tidak akan mentok lagi karena efek sudah terbiasa dan yang tadi gembung telah di terapi itu juga tidak akan gembung dan selanjutnya kita akan ke set hal lomba dan hal lomba ini yang benar-benar menentukan sukses dan tidaknya kita melakukan yang namanya settingan dari hamil 1-12 mungkin seperti itu ya karena hampir dua minggu melakukan yang namanya settingan ini nah jadi padahal lomba silahkan diberikan pisang pacem atau pisang natural aja atau menggunakan buah komat dan padahal lomba itu kita balik artinya itu untuk jangkrik kita tambah dan untuk ular hongkong kita pangkas jadi kebalikannya saat hal lomba silahkan dikasih jangkrik secara sekitar enam ekor dan untuk ular hongkongnya cukup menggunakan empat ekor saja karena apa kalau dibalik umpru ya kalau tidak dibalik efek panas dari ular hongkong itu nantinya akan menimbulkan ular hongkong itu kembali didis saat dia di kelompakan itu ya itu cara settingnya seperti itu ya dari bahan-bahan burung pakan itu cuman sampai serta ular hongkong dengan tambahan komat atau pesan macam itu tadi dan yang ketiga tadi yaitu persiapan ya persiapan yang untuk masuk yaitu ya 2 hampir 2 minggu itu melakukan settingan itu yang dinamakan persiapan sampai benar-benar burung kondisi di hamen 1 sebelum lomba apabila di hamen 1 sebelum lomba burung tidak kuat menerima settingan ini biasanya burung akan ambrol atau dia sulam dan lainnya itu menandakan burung tidak kuat untuk melakukan settingan ini dan settingan ini bisa anda lanjut kembali anda uji coba kan kembali saat burung sudah selesai yang namanya magung atau sulam itu tadi karena memang efek dari settingan ini sangat ekstrim yang gimana ekstrimnya itu mampu membuat cuca hijau itu melepas bulu-bulunya karena benar-benar ekstrim untuk settingannya karena settingan seperti itu memang ampuh untuk membuat cuca hijau itu menjadi dihimpel atau ngetrok di lomba plusnya itu karena ada pesan kacem plusnya itu nanti dia akan bongkar isian ya jadi tidak hanya ekstrim-ekstrim ngetrok-ngetrok saja tetapi bongkar isiannya juga akan keluar begitu dengan menggunakan trik yang sudah untuk sampaikan karena untuk cara membuat mungkin juga seperti itu memang untuk trik ini untuk sobat-sobat yang bekerja itu memang sedikit tidak bisa ya karena memang harus full full extra dirumah untuk benar-benar penggarapan cuca hijau untuk menjadi yang hiper itu kalau sudah menjadi hiper tidak dikasih settingan ini pun dia tetap akan hiper karena dia apa dia meneruskan settingan yang ada tetapi masa berlakunya juga tidak akan lama berbeda dengan yang memang benar-benar asli mempunyai karakter huper karena yang namanya settingan itu tetap berlaku sementara tidak bisa abadi selayaknya burung yang benar-benar mempunyai karakter huper beralami nah hanya itu untuk sepacap-sepacang pragmanya apabila di pola pembahasan umpul ini Anda kurang menangkap biasanya satu video itu kalau ditonton cuma satu kali mungkin kurang begitu paham ya silahkan ditonton terulang-ulang jangan takut kuotanya habis yang penting Anda dapat ilmu dan Anda merasakan juara saat lomba daripada kuota mirip tapi Anda berlambangnya ya jadi ya tetap lah kita saling menguntungkan ya saya membeli sobat semua juga membeli itu yang terbaik dengan cara saling menguntungkan atau membutuh simbio simbioalisis gitu ya seperti itu nah hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video sikat ini semoga infonya bermanfaat salam